Halo Assalamualaikum Jumpa dengan Kobaytani Pada kesempatan ini Kobaytani ingin menunjukkan Yang mana kemarin Empat hari yang lalu Kobaytani melakukan Penyemayan Yaitu sistem Sistem cabut Yaitu dari Dari Benih taburan Yang saya kasih di Baskom Ataupun di tempat-tempat Ataupun di tempat-tempat yang disitu Media yang bisa untuk menyemai Dengan sistem tabur Yang kondisinya aman Nah ini Pada kesempatan ini Ingin membuktikan bahwasannya Hasil Hasil yang disitu Videonya saya Berikan judul Yaitu Cara menyemai 100% Ataupun 99% Itu judulnya 100% Hidup Nah ini kenyataannya Seperti ini Sepetani bisa Melihat Dengan keadaan yang Seperti ini Ini jadi Membuktikan bahwasannya Tutorial kemarin itu Benar-benar Berhasil Dan Kobaytani selalu Melakukan Sesuatu itu Dengan Sudah Dicoba dulu Jadi Setelah melakukan Percobaan Nah ini Alhamdulillah Seperti ini Ini sudah siap Ini Mungkin Dalam Waktu penanaman Yang gak lama lagi nanti Ini Akar-akarnya Sudah Kelihatan Nanti akarnya Insya Allah Akan nampak di Di plastik-plastik Yaitu di Polybagnya sini Jadi Apa yang Kobaytani Tutorialkan kemarin Sobatani sekarang Sudah Bisa Melihatnya Dan ini Hasilnya Seperti ini Tidak ada Yang Dia Mati Bahkan Pada saat ini Ini Segar-segar Sekali Ini seandainya Tadi Saya Siram Ini lebih Yaitu Lebih bagus lagi Ini Seperti ini Ini bekas-bekas Nah itu Putih-putih ini Sobatani Putih-putih Nah itu Di dalam itu Ini saya Kasih tahu Ini Ini adalah Akar yang Tidak Tertutup Nah itu Di dalamnya Sudah ada Akar-akar Ini Di ujung Kayu ini Ada Akar lah itu Itu yang Tidak tertutup Nah ini Ini sudah ada Akar-akar yang Naik Nah Seperti ini Ya itu Bekas kakinya Padahal Baru Empat hari Yang lalu Kemarin saya akan Memberikan tutorial Tiga ataupun Empat hari Ataupun lima hari Nah ini Tepat Sudah Sudah Empat hari Nah ini Yang saya tunjuk Pakai Apa Kayu ini Ini adalah Akar yang kemarin Tidak tertutup Ini harusnya Ditutup seperti ini Nah Kayak gini Nanti disiram Air lagi Ini ada Akar-akar Seperti ini Ini Sudah kelihatan Nanti Tepat pada Saat mau Ditanam Disini itu Sudah penuh Dengan akar Sobatani Disini Nanti ada Akar-akarnya Kelihatan Dan Kompetani Akan memberikan Tutorial Cara penanamannya Kalau Kawan-kawan Biasanya Seperti ini Dilepas Kompetani Tidak Secara itu Nanti Insyaallah Pada saat Penanamannya Akan saya Beritahu Yaitu Tentang Penanamannya Jadi Mungkin Ini Kalau Nanti Bisa Saya Lakukan Yaitu Sekitar Seminggu Lagi Mungkin Ini bisa Ditanam Sedangkan Ini Aja Ini Aja Kalau Saya Tanam Ini Tidak Akan Layu Tidak Akan Layu Bahkan Dia Akan Langsung Hidup Cara Penanamannya Insyaallah Akan Saya Bikin Tutorial Dengan Dia Aman Dari Jangkrik Aman Dari Seromongan Plastik Seperti Yang Saya Sistem Memakai Yaitu Daun Andong Namun Ini Pakai Plastik Mulsanya Gimana Caranya Mungkin Di Tutorial Berikutnya Akan Saya Jelaskan Nah Kesempatan Ini Saya Hanya Menunjukkan Bahwasannya Keberhasilan 100% Di dalam Penyemayan Seperti ini Ini Tidak ada Yang Mati Satu pun Tidak ada Yang Mati Jadi Benar-benar 100% Hidup Sesuai Dengan Judulnya Yaitu Cara Menyemai 100% Hidup Nah Ini Seperti ini Ini Tidak Tidak Lama Sebenarnya Umur Dari 15 hari Sampai Di bawah 20 hari Itu Bagus Sekali Dan pada Saat Umur Umur 25 hari Ini Sudah Tinggi Sudah Tinggi Bahkan Nanti Kalau Menurut Tutorial Yang Kobetani Nanti Lakukan Bibit Yang Seperti Ini Sekecil Ini Kalau Sistem Polybag Seperti Ini Dan Sistem Menanam Seperti Kobetani Yang Akan Lakukan Nanti Di Tutorial Berikutnya Insyaallah Insyaallah Dia Tidak 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 Plastik Saya Kira Ini Aja Sebagai Video Pada Sore Hari Ini Yang Mungkin Hanya Berapa Menit Tapi Ini Adalah Bukti Kobetani Apabila Membuat Video Sekarang Insyaallah Caranya Cara Yang Berguna Jadi Ada Mungkin Kalau Sekali Sekali Bikin Hiburan Tapi Ataupun Kocak Tapi Kalau Yang Tutorial Tentang Cabai Ataupun Tanaman Ataupun Perkebunan Nanti Insyaallah Karena Ini Merencanakan Yaitu Jaya Alpokat Juga Ini Mungkin Ya Ilmu Yang penting Adalah Ilmunya Jadi Sobatani Jangan Melihat Dari Channelnya Ataupun Subscribe Di situ Apabila Memang Apa Yang Kobetani Ini Lakukan Alangkah Baiknya Seandainya Itu Memang Baik Dan Memungkinkan Sobatani Bisa Mengikutinya Dan Kalau Ingin Mendapatkan Yaitu Notifikasi Notifikasi Itu Apa sih Notifikasi Itu Mungkin Lebih Lebih Tahu Semua Kawan Kawan Tapi Yang Jelas Notifikasi Itu Adalah Setiap Saya Mengupload Video Baru Video Terakhir Dari Saya Itu Apabila Sobatani Sudah Men Subscribenya Itu Akan Mendapatkan Video Tersebut Nah Tandanya Sudah Men Subscribe Kadang Lupa Kita Itu Adalah Sudah Ada Tulisan Subscribe Di Pinggirnya Itu Ada Tanda Tombol Lonceng Itu Sudah Berwarna Hitam Itu Namanya Sobatani Sudah Men Subscribe Dari Salah Satu Channel Yaitu Di Se Apa Di Youtube Tapi Apabila Masih Berwarna Merah Itu Artinya Belum Nah Kalau Sobat Tani Mau Tahu Subscribe Di Kobay Tani Ini Setiap Nonton Film Yang Bagus Ataupun Video Yang Bagus Maksud Kami Itu Video Untuk Tutorial Untuk Pertanian Perkebunan Bahkan Peternakan Itu Kobay Tani Selalu Men Subscribe Bahkan Di Luar Negeri Aja Channel Channel Luar Negeri Aja Tahu Bahasanya Yang Penting Itu Bagus Dan Bisa Ditiru Itu Saya Subscribe Karena Subscribe Itu Sendiri Tidak Menambahkan Biaya Dari Pemakaian Yang Kita Tonton Itu Dan Kita Hasilnya Yaitu Mendapat Tutorial Berikutnya Kalau Memang Pada Saat Kita Men Subscribe Itu Apa Yang Ditayangkan Di Dalam Youtube Itu Adalah Tayangan Yang Yang Bermutu Ataupun Mengandung Yaitu Ilmu Mengandung Edukasi Mengandung Motivasi Termasuk Suatu Inspirasi Yaitu Semuanya Adalah Hal-hal Yang Berguna Bagi Kita Kalau Pikiran Kobay Tani Daripada Saya Karena Sudah Tidak Mungkin Sekolah Lagi Nah Sekolah Saya Pakai Sekolah Sekitar 10 Menit 15 Menit Ini Menghasilkan Apabila Kita Setelah Mengetahui Videonya Kita Tonton Maka Hasilnya Ya Mungkin Masa Allah Para Sobat Tani Ya Sudah Banyak Daripada Kita Pakai Teori-teori Yang Yang Lainnya Saya Kira Cukup Sampai Disini Sukses Untuk Seluruh Petani Indonesia Wassalam Sin Sin N